Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Sekarang kita lanjutkan pembuatan file downloader Bagaimana kita bisa memproses ini? Di sini saya membutuhkan mungkin satu tombol lagi Saya akan membuat tombol, oke, saya klik dan drag Dan saya letakkan di sebelah sini Mungkin bawah Dan di sini mungkin saya berikan download Oke, mungkin semacam ini Dan namanya saya ganti dengan btn download Dan di sini saya langsung memberikan klik dua kali pada ini Dan pertama yang ingin saya lakukan adalah Mendisable ini, ini, dan ini Oke, jika saya start debugging sekarang dan saya klik Tombol ini, maka di sini masih aktif karena ini tidak diaktifkan, oke Saya memberikan link dan di sini aktif sekarang Dan jika saya klik, saya ingin ini tidak aktif Oke, seperti itu Dan di sini saya menuju ke coding Dan di code, saya memberikan tbp file.endestination.enable.enable.enable.enable.enable.enal btn btn-destination.enable sama dengan false oke, saya memberikan 3 informasi di atas dan jika sekarang saya start debugging lalu saya klik tombol, maka disini akan mati oke, seperti itu, dan saya membutuhkan 1 tombol lagi, saya membutuhkan 1 tombol, oke, mungkin saya atur sedemikian rupa, oke, download dan disini saya memberikan tombol lagi, dan di tombol ini saya memberikan mungkin batal dan di namanya saya memberikan btn batal oke, seperti itu, dan oke, mungkin saya atur semacam ini batal, oke mungkin kurang ke bawah haha, oke, saya berikan ke atas, oke, mungkin seperti ini, dan disini jika saya start debugging saya download, maka disini disable semua, dan saya ingin mendisable tombol download, dan saya menambahkan di form di codingnya saya memberikan btn download dot enable sama dengan false sekarang jika saya start debugging saya klik download disini akan mati disini akan mati dan disini akan hidup dan jika saya klik ini seharusnya semua ini hidup dan ini yang mati oke, seperti itu dan saya memberikan disini btn batal dot enable sama dengan true saya memberikan ini yang aktif dan sekarang saya menuju ke design lalu klik dua kali pada tombol batal dan disini saya tinggal meng-copy ini saya copy lalu saya paste dan disini saya ganti false lalu di tombol download btn download enable true oke, seperti itu dan sekarang jika saya start debugging saya klik download semua mati dan ada proses mungkin seperti itu dan jika saya klik batal maka haa oke maka saya hanya mempunyai download yang hidup seharusnya disini hidup disini mati seperti awal oke saya memberikan file url enable true oke seperti itu jika saya start debugging saya download dan saya batal saya sudah mempunyai ini dan jika saya mengisikan sesuatu maka disini akan aktif jika saya memilih saya tidak akan mendapatkan apapun karena saya belum memberikan fungsi di tombol ini dan jika saya klik maka akan mati semua hanya batal yang hidup dan sekarang saya mau memberikan satu komponen yang bernama save open dialog di dialog di bagian dialog anda akan menemukan save file dialog double klik save file dialog atau atau klik dan drag dan disini saya sudah mempunyai save file dialog satu dan sekarang saya mengaktifkan ini saya klik dua kali pada tombol browse oke saya memberikan nama btn destination dan saya double klik ini lalu saya memberikan save file dialog satu dan show show dialog oke seperti itu dan sekarang jika saya start debugging saya mengisikan ini saya sudah mempunyai tombol ini dan saya klik maka saya sudah mempunyai seperti ini dan disini saya harus memberikan nama mungkin tes jika yang saya download adalah video saya memberikan FLV dan save seharusnya disini saya mendapatkan nama file dan disini saya masih belum mendapatkan nama file oke saya mau memberikan informasi yang berada di save file dialog ke tagbox saya memberikan enter disini lalu saya memberikan tagbox tagbox destination tb destination lalu dot tag dan disini saya memberikan sama dengan lalu saya memberikan save file dialog lalu dot dan saya memberikan file name oke seperti itu dan sekarang file name tidak pakai S oke file name dan sekarang jika saya start debugging saya memberikan tag disini saya klik tombol browse saya memilih desktop dan saya memberikan test dot FLV save maka saya sudah mendapatkan ini tempat penyimpanan dan jika sudah saya tinggal klik download dan ada proses download oke mungkin seperti ini cara kerjanya dan saya sudah mempunyai disable semua dan tinggal batal saja yang hidup dan di video selanjutnya saya akan melanjutkan pemberian fungsi download kita tinggal memberikan fungsi download di tutorial selanjutnya oke jika Anda menyukai tutorial yang sudah saya buat pastikan untuk subscribe di youtube atau kunjungi asestudio.org karena saya akan banyak menambahkan tutorial lagi di website saya tersebut oke sampai jumpa di materi selanjutnya salam selamat menikmati